Tiara Deborah Simanjorang meninggal di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalidres Jakarta Barat hari Minggu 3 September lalu. Bayi 4 bulan itu mengembuskan napas terakhir setelah diduga terlambat mendapat penanganan medis saat kondisinya kritis. Informasi ini pertama muncul Jumat malam. Setelah postingan Birgaldo Sinaga di akun Facebooknya viral hingga dibagikan lebih dari 18 ribu kali kurang dari sehari terakhir. Birgaldo kembali membagikan tiga video saat ibu bayi Deborah, Henny Silalahi mengunjungi makam anaknya tersebut. Dalam postingannya, Birgaldo menceritakan kronologi kematian Deborah. Sang bayi dilarikan ke RS Mitra Keluarga Kalidres Minggu Dinihari oleh kedua orang tuanya setelah mengalami sesak napas. Sembari diberi pertolongan pertama di instalasi gawat darurat oleh dokter jaga, ayah pasien diminta mengurus administrasi. Akibat kondisi yang memburuk, bayi Deborah diminta segera dirawat di Pediatric Intensive Care Unit dengan terlebih dahulu membayar uang muka sebesar 19.800.000 rupiah. Hanya mampu menyediakan 5 juta rupiah, pihak rumah sakit menolak memasukkan Deborah ke dalam ruang Pediatric Intensive Care Unit tersebut. Mengajukan BPJS, RS Mitra Keluarga Kalidres justru menyarankan pasien dirujuk ke rumah sakit lain karena rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS. Akhirnya, minggu pagi, bayi Deborah akan dipindahkan ke rumah sakit koja. Namun terlambat, sebelum sempat dibawa bayi Deborah meninggal dunia. Pihak rumah sakit Mitra Keluarga Kalidres melalui keterangan persnya di laman website Mitra Keluarga menyatakan bahwa mereka telah melakukan tindakan penyelamatan nyawa setibanya pasien di rumah sakit dan selanjutnya menyarankan bayi dirawat di ICU. Namun, ibu pasien menyatakan keberatan dengan alasan keuangan dan kedua pihak lantas mencari rumah sakit lain yang bekerja sama dengan BPJS untuk meringankan pembiayaan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Tentang Kesehatan, fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib memberi pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien. Selain itu, fasilitas kesehatan juga dilarang menolak pasien ataupun meminta uang muka atas pelayanan yang akan diberikan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.